Halo, jumpa lagi dengan saya Patricius Juandono Selamat bersesat di channel saya Namun saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar Nah, topik saya kali ini adalah Bagaimana menembus jurnal reputasi dengan mempertajam variabel Apa maksudnya mempertajam variabel? Nah, variabel yang tajam adalah yang mampu Memperinci sebuah konsep atau sebuah variabel Menjadi elemen-elemen biosumnya Demikian sehingga gambaran yang Anda hasilkan adalah Gambaran variabel yang kompleks, yang utuh Yang bukan cuma sekedar satu konsep Tapi berdiri dari beberapa sub-konsep atau sub-variabel yang lain Nah, urayana seperti ini akan menarik perhatian reviewer Karena penelitian Anda itu menelisik pada hal-hal yang kecil Hal-hal yang lebih spesifik Bandingkan misalnya satu penelitian yang bertopik Penelitian minat membaca terhadap anak SD Variabelnya adalah minat membaca di kalangan anak SD Nah, variabel ini bisa menjadi tajam Kalau dia terberinci lagi menjadi sub-variabel atau sub-komponen yang lainnya Misalnya, jenis buku yang dibaca seperti apa? Berapa lama dia membaca? Berapa jam dia membaca? Apakah setelah membaca ada kegiatan lainnya? Nah, yang seperti itu adalah variabel yang tajam Dia terberinci menjadi beberapa sub-variabel atau beberapa elemen yang membuatnya lebih utuh Membuatnya suatu gambaran yang lebih kompleks Ini yang disukai oleh reviewer dari jurnal berikutasi Nah, seperti apa persisnya? Tadi kita saksikan oleh Hansai Ya, baiklah saudara-saudara Inilah topik kita Pada kesempatan kali ini terbit di jurnal berikutasi dengan mempertajam variabel Nah, masalah umum yang sering kita jumpai Adalah, naskah kita ditolak Karena ternyata variabel penelitiannya terlalu sederhana Hanya dua variabel Kemudian jenis studinya adalah korelasi Sudah itu saja Nah, mungkin reviewer dari jurnal itu akan mengatakan Ya, kalau yang seperti ini mah sudah banyak ya Jadi maaf kami tidak bisa menerima paper ini Karena sudah umum, sudah banyak dijumpai di mana-mana Variabelnya terlalu sederhana Sederhana itu maksudnya jumlahnya terbatas Dan tidak terberinci menjadi elemen-elemen yang lebih kecil Nah, itu namanya variabelnya terlalu sederhana Sehingga reviewer tidak berkesan membaca tulisan Anda Nah, saya tadi mengatakan mempertajam variabel Apa maksudnya variabel yang tajam? Sekarang kita bandingkan atau kita analogikan dengan sebuah pisau Sebelah kiri adalah gambar pisau yang tumpul Kalau pisaunya tumpul Maka dia hanya dengan susah payah Hanya bisa memotong roti menjadi dua bagian saja Ya, seperti yang gambar sebelah kiri itu Ya, cuma gambar tumpul ya cuma Sret hanya terpotong dua bagian itu pun dengan susah payah Sekarang bedakan dengan pisau yang tajam Karena pisau yang tajam Maka dia bisa membelah roti itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Seperti pada gambar sebelah kanan Ya, nah, variabel yang tajam juga seperti itu Dia tidak hanya membagi variabel menjadi dua komponen saja Sedang sederhana Tapi kalau variabel itu tajam Maka dia bisa membelah menjadi beberapa elemen Beberapa faktor, beberapa variabel yang lebih kecil Sehingga terkesan lebih terperinci Ya, variabel yang tajam artinya Membuat sebuah konsep atau sebuah variabel menjadi lebih terperinci Dia sedemikian tajam sehingga dia bisa memperinci komponen-komponen yang lebih kecil Subvariabel yang lebih kecil Itulah kenapa saya katakan mempertajam variabel Ya, oke Nah, sekarang saya berikan contoh Variabel untuk desain faktorial Desain faktorial ini biasanya digunakan dalam studi eksperimen Ya, jadi kalau Anda sedang merencanakan studi eksperimen Dengan desain faktorial Maka urean ini boleh Anda simak lebih cermat Nah, untuk variabel yang tumpul Maka variabelnya hanya berbunyi seperti yang sebelah kiri itu Kebiasaan bermain game online Kemudian hanya terdiri dari dua Dibagi menjadi dua Yang mainnya lebih dari 10 jam per hari Atau yang mainnya kurang dari 10 jam per hari Sudah itu saja Ya, jadi ini yang tumpul Dia tidak bisa memperinci Kebiasaan bermain game online itu Secara lebih kecil lagi Secara lebih spesifik lagi Nah, sekarang bedakan dengan yang variabel yang tajam Kebiasaan bermain game online itu diperinci lagi Waktunya Dari segi waktu Apakah 10 jam per hari Atau lebih dari 10 jam Kemudian masih ada jenis gamenya Jenis gamenya apakah RPG Role playing game Role playing game Atau ketualangan Atau mungkin jenis lain Jenis Yang Orang bilang one One shooter atau apalah itu ya Seperti itu Jadi Untuk yang variabel yang sebelah kanan Dia menjadi lebih tajam Karena dia Memperinci-nya menjadi Waktu Kemudian Jenis gamenya Ya Kalau Anda mau bisa saja Lebih tajam lagi Misalnya Perangkatnya Jenis perangkat yang digunakan Untuk bermain game Nah Karena variabel ini tajam Maka dia Bisa Memecah-mecah Bisa memperinci Menjadi Subvariabel yang Lebih tajam Dan ini demikinkan Untuk sebuah desain Faktorial Yang nanti namanya Level Tapi tidak akan saya bahas lagi Disini Itu nanti pada Orang selanjutnya Yang jelas disini adalah Bagaimana kita Merancang sebuah Variabel yang Tajam Untuk sebuah Desain Faktorial Nah Sekarang kita lanjutkan Dengan variable Dalam sebuah Survei Nah Yang tumpul Berbeda seperti ini Survei tentang pendapat Guru SD Terhadap pembelajaran Online secara penuh Respondennya adalah 120 Guru SD Di sebuah Kabupaten Kemudian mereka Ditanya melalui Angket Kemudian hasilnya Dibeberkan Ini, ini, ini Selesai Sudah Cuma itu saja Kalau itu dikirim Ke sebuah Dengan reputasi Reviewernya Akin mengatakan Ya Yang kayak ginian Sudah banyak Terlalu sederhana Nah Bagaimana kita Menajamkan variable itu Maka Dengan topik yang sama Yaitu Survei tentang pendapat Guru SD Terhadap pembelajaran Online penuh Dengan jumlah Responden yang sama 120 Guru SD Tapi kemudian Sekarang kita Perinci lagi Menjadi Jenis kelamin Jenis kelaminnya Ternyata ada 40 Guru pria Dan 80 Guru wanita Kemudian usia 95 orang Berada di usia 30 sampai 50 tahun Sisanya di atas 50 tahun Kemudian Pengalaman Mengajar online 77 Guru itu Sering menggunakan Internet Untuk mengajar Sisanya jarang Dan 4 Guru Di antaranya Tidak pernah sama sekali Menggunakan internet Nah Seperti inilah Variable yang tajam Dia bisa diperinci Menjadi beberapa Subvariable Ya sehingga Kesannya lebih Utuh Lebih Lebih Komprehensif Lebih menyeluruh Lebih Lebih detail Lebih terperinci Dan dengan Sendirinya Menjamin Sebuah gambaran Yang benar-benar Utuh Yang benar-benar Sahih Atau valid Nah kita bisa Nanti Kalau Anda mau Anda bisa membedakan Pendapat Dari Guru pria Dibandingkan Dengan pendapat Dari Guru Wanita Kemudian pendapat Dari Mereka yang Berada Di usia 31-50 tahun Dibandingkan Dengan pendapat Yang Mereka Yang berada Di atas 50 tahun Kemudian Mereka yang Sering menggunakan Internet Dibandingkan pendapatnya Dengan yang jarang Menggunakan Internet Dibandingkan lagi Dengan yang Tidak pernah Sama sekali Menggunakan Internet Dalam mengajar Yang demikian Pembandingan Anda Pun menjadi Lebih terperinci Menjadi Lebih tajam Menelisi Ke berbagai Komponen Yang tidak ada Pada Contoh sebelah kiri Contoh sebelah kiri Hanya Inilah pendapat mereka Selesai Sekian persen Setuju Sekian persen Tidak setuju Sekian persen Tidak tahu Dan sebagainya Selesai Dengan Variable Yang tajam Pada Sebelah kanan Anda bisa Memberikan gambaran Lebih Kompleks Lebih Meluruh Karena Anda Mencakup Jenis kelamin Usia Dan pengalaman Melajar online Ingat Ini bisa Anda tampilkan Dari sebuah Studi Survei Sederhana Oke Seperti inilah Cara kita Mempertajam Variable Selamat Meneliti Dan menulis Semoga sukses Sampai jumpa Di episode Saya yang mendatang